musik oke kembali lagi ke channel youtube Geda Radus rapi itu mindset dulu lagi channel youtube Geda Radus tempat berkumpulnya motor-motor kalian dikasih hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini Geda Radus baru saja selesai modifikasi motor all new Honda Scooby Prestige ya oke di hadapan saya sudah ada motor Honda Scooby Prestige ya oke motornya sudah di makeover di bagian headlame nya nih guys ada pemasangan lampu bilet oke kita kasih dah sedikit ya oke mantep ya oke motornya baru saja selesai di proses steam ya sesuai SOP Geda Radus jadi setelah ada pemasangan lampu bilet atau retro vitro G jadi headlame nya kita tes atau uji coba anti mengembun ya jadi kita tes jadi kita sorot lampu headlame nya menggunakan water jet guys oke alhamdulillah aman ya sebelum saya melanjutkan video ini boleh silahkan dukung channel youtube kita Geda Radus dengan cara subscribe lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update yang terbaru video modif motor yang keren keren dari Geda Radus oke ini dia guys kondisi Geda Radus di kloter malam ya di jam 8 malam nih guys adrian motornya iya oke oke waiting list ya ada motor X-Max oke oke saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Radus yang seluruh Radus untuk makeover motor kesayangannya oke langsung aja kita tanya-tanya sebenarnya guys oke selamat datang om iya gak apa-apa nih om oke atas nama si om Rizky Rizky om Rizky tinggal dimana nih om domisi ini tinggalnya di Jombang Jombang dari Ciputan atau gak salah ya iya Ciputan oke hari ini mau di motor Scoopy nih iya bener pemasangan apa nih om masang bilet bilet oke lalu apa lagi nih ya turbo X-nya yang 2,5 inch sama alis sama sekalian ya tak pake sih dia udah oh udah ada alisnya juga ya iya udah oke keren alasannya apa nih om memutuskan untuk melakukan pemasangan lampu bilet om buat penerangan aja sih kalo malam kan kerja juga pulang-malam ya oh gitu kalo malamnya Orion masih kurang sih terangnya siap-siap jadi jalan-jalan rusak dan berubang bisa terlihat dengan jelas ya lampunya menjadi lebih keren juga ya gimana nih om sudah dikabari sudah melihat sendiri lampu progenya gimana om perasaannya bagus sih bagus ya sesuai ekspektasi ya iya sesuai oke mantap langsung aja kita review motornya oke guys modifikasinya sudah terlihat nih ada pemasangan lampu bilet ya instalasinya single oke kita lihat nih wow keren banget guys oke lampu biletnya menggunakan lampu bilet AS Turbo SE oke progenya best seller ya di kedai radius oke oke kita lihat nih pemilihan warnanya simple ya namun terlihat keren banget nih guys lampunya terlihat lebih mewah ya oke oke keren setelah setelah petrofit progenya di kedai radius kita lihat nih sudah paketannya sudah termasuk alisnya ya oke alis di motor Honda Slupy kita lihat posisinya ada di list headlampnya di bagian pinggir ya guys oke seperti ini oke oke mantap jadi lampu headlamp standarnya atau originalnya belum ada alisnya ya jadi kita tambahkan alis nih di bagian pinggir jadi terkesan lebih tegas ya headlampnya ya oh oke loh keren guys lalu kita lihat nih untuk reflektor bagian dalamnya dilakukan proses penjelakan ya dipotong sesuai dengan ukuran lampu biletnya kita lakukan serapi mungkin lalu ditempel reflektor ditempel semacam sticker carbon ya supaya tampilannya menjadi lebih elegan ya guys oke kita buat serapi mungkin oke untuk bentuk headlamp motor Honda Slupy seperti ini ya jadi memungkinkan pemasangannya lampu single bilet ya ada juga beberapa modifikator yang melakukan modifikasi pemasangan lampu dua bilet ya sekaligus ya sepertinya yang proper pemasangannya single saja ya kerennya jadi tidak terlalu rame guys sesuai konsepnya ya jadi motor retro retro modern ya oke mantap oke kita lihat nih di bagian dalam lampu biletnya ada instalasi lampu devil eye berwarna biru warna birunya lebih soft ya warna blue eyes oke lalu angel eye nya diberikan warna putih nih oke jadi ada dua layar ya layar di angel eye nya dan alis nya ya jadi double ya keren guys langsung aja guys kita tes untuk step step nya kita lihat nih ya jadi lampu progenya dihubungkan dengan saklar on off yang ada di saklar fix ini ya guys tiga step langsung aja kita nyalakan oke ini dia guys total sinarnya oh sinarnya jauh smart ya guys oke ini karena mohon maaf ya jadi karena lampunya teralang tembok ya ini apabila langsung menembak ke jalan raya atau asfalt jadi dapat menyerot jauh dan jangkauannya juga luas ya ultra wide kita lihat nih pola sinarnya seperti kantong derimone ya istilahnya ya lalu di ujung tegak lurus ya guys pola sinarnya oke oke untuk lampu bilet IS Turbo EC masih menjadi bilet favorit ya bagi para modifikator output sinarnya terang putih solid ya kita lihat nih tembol banget ya sinarnya oke oke kita lihat di depan ya guys oke oke untuk lampu biletnya sudah kita setting atau G-Stable ya agak turun ke bawah ya sesuai dengan bobot pengendaranya ya bobot tonernya ya jadi dijamin tidak bikin sebab pengendaranya ya guys oke ini baru kita tes lampu dekatnya ya kita tes lampu jauh ya guys oke oke ini dapat menyorot lebih jauh lagi ya ini karena terlalu tembok ya mohon maaf ya oke oke posisi off posisi lampu senja lalu lampu utama ya kita lihat di depan guys oke step 1 seperti ini ya jadi hanya menyala lampu devilize aja jadi hanya menyala lampu devilize aja step 2 posisi defaultnya lampu senjanya lalu set 3 ya oke lampu biletnya on ya guys oke 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 guys kita tes kita tes fitur sennya jadi fitur sen mengandalkan lampu senori nya ya ini sebenarnya bisa ya dimodifikasi dan aktifkan lampu sen running nya mungkin next time ya owner nya belum request ini hanya satu mode ya guys salisnya oke gimana nih guys keren banget ya lampunya ya lampunya futuristik banget ya lebih keren lebih mewah oke boleh silahkan berikan pilihan nya di kolom komentar oke motornya sudah kita review semua langsung aja kita minta testimoni owner guys oke om Rizky boleh minta testinya nih om komentarnya gimana om hmm bagus sih bagus iya benar-benar nakawet sih sesuai yang di daging sama toko ini sih oke kualitasnya juga bagus oke untuk menghabiskan budgetnya pemasang lampu biletnya dan saklar tadi ya iya gimana nih om, worth it gak nih om? ee dibandingin top yang lain sih menurut saya worth it sih karena ini kan kita bisa datang langsung juga jadi oke pengehatan atau pekerjaannya gimana gimana om, puas gak om? ee buat saya ini puas puas ya ee untuk listrikannya instalasinya rapi gak om? rapi sih tadi sudah lihat sendiri ya? iya udah oke jadi gak ada kabel-kabel yang kita suntik semuanya sesuai dengan yang saya pakai daerah adus ya soket-soketnya rapi ya oke ee diberikan penilaian dari 1 sampai 10 nilnya berapa om? ee 9 dulu kali ya 9 karena kan baru juga sih belum siap belum dapat 1 bulan atau 2 bulan sendiri oke mantap omnya ada instagramnya om? oh ada instagramnya om? ee nanti boleh silahkan di tag IG kami om? untuk tes auto scenario om? di malam hari nih om? oke ee omnya biasa berkendara di malam hari pastinya ya? iya bener oke jadi lampunya bisa semoga bisa membantu ee menunjang omnya kegiatan sehari-hari ya di malam hari khususnya ya oke ee velgnya sudah diganti om? velg bintang ya? keren kita lihat nih guys velgnya menggunakan velg Viroz ini guys wow oke ini velg yang sedang training nih guys warnanya orange candy ya oke yang bikin belakang ada spinernya juga ya spinernya juga ya ee spinernya kenapa menggunakan tipe apa nih om? TGT-M sih ya? TGT-M TGT-M ee standard racing ya? iya standard racing ya oke mantap nih guys oke sonnya adem ya ini ada DB killernya juga nih guys oke kita tes nih guys oke sonnya adem ya oke oke lampu stop remnya keren nih guys konsepnya bagus ya ini kombinasi warna merah dengan biru ada semacam spiral ya di bagian tengah ya lingkaran ya ini sepertinya stop rem aftermarket ya Mekanya juga sudah custom ya, warna smoke ya guys Oke, bagus ya Oke Motornya baru turun juga deh om? Udah, oh udah hampir 2 tahun sih ini sih Oh udah udah 2 tahun? Udah hampir 2 tahun Pertamanya dia banding restriksi Oke, jadi modifnya nyicil ya? Iya, nyicil banget Lampunya paling terakhirnya? Iya, lampunya paling terakhir sih Oke, mantap Pertamanya bergabung di komunitas? Oh belum ada sih sih Belum ada? Oh cuma buat night ride? Buat lebih, iya San Mori ya? Iya Oke Pertamanya tadi sehari-hari berprofesi sebagai apa nih om? Admin sih di toko sepatu Oh toko sepatu? Iya, di toko sepatu Brand lokal atau luar om? Oh brand lokal semua sih, gimana? Oh lokal semua, mantap Kompas juga ya? Belum itu sepatu sport sih Oh sepatu sport? Oke mantap, mantap Sukses selalu ya? Iya Oke, next roadnya gak ada apa lagi om? Mungkin nanti bisa hubungi nanti aja sih Oke, di konsep dulu ya pasti ya? Iya Siap, siap Oke Sebelumnya saya ucapkan terima kasih om Rizky Sudah percayaan ke daerah radius untuk makeover motor scooping Sayangannya, ditunggu modifikasi lanjutnya Bila berkenaan bisa nginfo ngeracun temen-temennya om Modifikasi disini om Oke, big risk make dari ke daerah radius Semoga saya selalu ya Hati-hati di dalam ya Silah Oke Oke guys Bagi para radius yang lain Bila berminat untuk makeover motor scooping Kesayangannya semacamnya Seperti milikom Rizky Bisa silahkan meluncur ke daerah radius Oke Alamat lengkap kami sudah di Ruko Purweta 1 Itu Kota Siangsen 7058, Ciluduk, Tangerang Untuk patokan ke daerah radius ada di mana Alto Basway Purweta 1 dan Nido Maret Oke Untuk tanya-tanya seputar Racun Scoopy PCX, NMAX Vario dan Motor Matic yang lainnya Bisa silahkan hubungi di 0812 822 790 Oke Ingat Rapi itu Mindset bro Thanks for watching See you at the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax